Kalau bagi saya itu sepeda ini buat olahraga bisa, buat permainan freestyle bisa, yang jelas buat kita nyaman. Saya pertama bikin di Jakarta tahun 1988, ya karena orang-orang bilangnya guyang sono, guyang sini. Kalau dulu kita nggak pakai komstir, pakenya langsung, Vipa ketemui Vipa. Nanti kalau caranya kereot, 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 kereot gitu. Kalau sekarang kan ada komstir. Kalau sepeda tergantung dia yang mau bikin, maunya pakai sepeda apa? Sepeda batangan sekipat gaya ketupat juga kita bisa bikin, batangan satu bisa. Yang dirubah itu posisi tengahnya, pakai ekom. Yang penting di dalamnya itu ada kekuatan. Alhamdulillah yang bagian saya punya bikin sampai, ya kalau seribu belum ada lah, pada ratusan lebih lah. Itu belum pernah ada yang belah. Kalau langsung belajar, langsung nge-gues, nggak bakal bisa. Katinya di bawah dulu. Diayun pedanya. Pasti bisa. Main sih kayaknya udah lama, udah ada sekitar 11 tahun atau 12 tahun. Sepeda ini kan juga kan, hitungannya aneh. Jadi harus gue kombinasi, gue bikin-bikin free trick yang baru. Supaya sepeda ini, emang nggak cuma hanya buat digoyang-goyang doang. Kalau yang sering dipakai sih kalau yang udah buat, eh masih-masih pemula tuh biasanya manuver. Terus dia ringkan lapan. Senior-seniornya paling yang berani-berani extreme. Banyak sih dia, ada wheelie, ada rewind, pedicap, terus naik trottoir satu ban. Kalau sepeda goyang, kalau buat olahraga itu dari kaki, tangan, sampai ke pinggang itu goyang semua. Pedangnya tanjong, pria! Boleh ya! Terima kasih telah menonton!